Bawah saksi dari luar negeri, Nikmir jalani pemeriksaan terkait pelaporan terhadap VIA. Permasalahan antara Nikita Milzani dengan Sang anak Loli belum usai. Kini, Nikmir diduga melaporkan kekasih sang anak yang berinisial VK ke polisi atas beberapa tuduhan. Diungkap oleh pihak kepolisian, VIA atau Fadil Bajideh telah mencabuli Loli hingga hamil dan memaksa untuk melakukan aborsi. Diketahui laporan itu dibuat pada 12 September tahun 2024 terkait dengan UU Perlindungan Anak di bawah umur, UU Kesehatan dan UU KUHP. Kuasa hukum Nikmir, Fahmi Bahmed mengungkapkan bahwa kliennya sudah menyiapkan bukti untuk menjerat Fadil Bajideh. Meskipun hubungan Nikmir dan sang anak belum membaik, namun Nikmir sebagai ibu kesal melihat putrinya. Diperlakukan seperti itu. Bukti yang disiapkan merupakan foto, video, dan Nikmir juga membawa saksi dari luar negeri. Diketahui pada hari ini, 17 September tahun 2024, Nikmir menjalani pemeriksaan terhadap laporannya, serta membawa bukti dan saksi. Nikmir juga mengatakan bahwa tujuannya melaporkan. Fadil untuk menjadikan pembelajaran. Jennifer Copen larang untuk sentuh kamari tanpa izin. Kenapa ya? Jennifer Copen baru-baru ini mengungkapkan kekesalannya. Dikarenakan fans yang ingin berfoto dengan sang anak kamari. Jennifer mengatakan bahwa ia sudah tidak memperbolehkan siapapun untuk berfoto dengan kamari. Jennifer juga mengatakan alasan ia melarang dikarenakan. Banyak yang menyentuh kamari tanpa izin. Ia juga menambahkan bahwa bukan hanya kepada anak artis, namun kita jangan menyentuh anak orang lain sembarangan. Memang tingkah laku bayi mengemaskan dan membuat. Kita ingin menyentuh hingga mencubit pipinya. Namun, kita harus mengetahui jika tangan memiliki bakteri yang dapat membuat kulit bayi yang masih sensitif mengalami iritasi. Mencubit pipi bayi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan. Atat wajah dan rahang mereka serta rasa sakit dapat memberikan trauma kepada bayi. Banyak yang mendukung dan memahami keputusan Jennifer sebagai ibu yang melindungi anak sematawayangnya bersama Dali. Ini alasan bayi lebih cerdas jika diberi ASI, sebaiknya hindari formula. Setelah melahirkan, ibu diwajibkan untuk memberi ASI sebagai pengganti makanan dan nutrisi bagi bayi yang belum bisa mencerna makanan. Meski memang tak semua ibu berhasil menyusul atau memberi ASI kepada buah hatinya ada berbagai macam faktor yang memengaruhi hal tersebut. Perlu diketahui, ASI ternyata mengandung kombinasi 100 jenis nutrisi yang sempurna untuk bayi. ASI juga mengandung antibodi yang berasal dari tubuh ibu yang dapat diserap oleh bayi. Antibodi ini yang membantu bayi untuk tahan terhadap serangan penyakit dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, hormon dalam ASI menciptakan rasa nyaman pada bayi. ASI juga lebih mudah dicerna dibandingkan susu formula, serta dapat meningkatkan ikatan batin antara ibu dan bayi. Ternyata menyusui juga bagus untuk sang ibu karena dapat membakar sebesar 500 kalori. Ibu juga terbebas dari risiko terkena penyakit kanker payudara, kanker ovarium hingga osteoporosis.